Hasil tinju dunia hari ini yang mempertemukan dua petarung kuat Evi Ajakwa versus Stephen Shaw berakhir dengan kemenangan angka dalam pertarungan 10 ronde. Ya, petinju kelas berat Evi Ajakwa telah merusak rekortak terkalahkan dari Stephen Shaw dengan menelan kekalahan pertama dalam karirnya. Dua laga setelah kekalahannya dari Frank Sanchez, Evi Ajakwa telah memenangkan pertarungannya melawan Stephen Shaw yang sebelumnya tidak terkalahkan dengan kemenangan angka mutlak. Di awal-awal ronde, Evi Ajakwa tampil kurang percaya diri dan nampaknya dia akan mengalami kekalahan kedua dalam karirnya. Tetapi masuk ke ronde kedua, Ajakwa mulai berani peransik Stephen Shaw dengan jab-jabnya sementara Shaw coba menghindari dengan gerakan menyamping seraya melakukan serangan balasan. Di penghujung ronde keempat, terdengar teriakan penonton yang tidak puas dengan penampilan kedua petinju pasalnya baik Evi Ajakwa ataupun Stephen Shaw memang nampak terlalu berhati-hati dan tidak berani mengambil resiko dengan inisiatif peserangan. Padahal keduanya saat ini dikenal sebagai jago-jago perusak yang sering mengkau lawan-lawannya. Dengan hasil ini, maka Stephen Shaw telah membuat rekornya tercoreng yaitu dengan 18 menang, 1 kalah dengan 13 menang KO. Sementara Evi Ajakwa menjadi 17 menang, 1 kalah dengan 13 menang KO. Sebelumnya, Stephen Shaw menyebut dirinya merupakan calon penerus juara dunia kelas berat asal Amerika Serikat dan berencana mengincar duel berikutnya melawan Jailen White pasca pertarungan lawan Ajakwa ini. Tetapi, dengan hasil ini, nampaknya ia harus mengubur mimpinya dahulu.